Durasi metreknya 1 tahun 1 tahun akan diperbarui per tahun Iya Itu nanti gaji pertama atau Uang muka dari kontrak itu Mau dipilihkan apa nih? Seleksi pertama 2017 Saya gak masuk Terus 2019 baru masuk Ya ada rasa Takut lah Kecualnya baru pertama kali ini pesawat Salam belakang untuk semuanya Kawan-kawan Sabar Madura Audifisial Hari ini Saat kedatangan 3 orang Yang Sebagian sudah mulai kenal dan sebagian juga belum kenal Tapi Itu pastinya Soal nama-namanya nanti biar mereka Dikenalkan sendiri Saya perkenalkan dulu secara profil Secara profil kepada Tiga orang ini Tiga orang ini adalah Anak-anak Madura Yang pertama itu dia dari Bangkalan Namanya siapa mas? Nama saya Kawaid Ansori Coba buka Sedikit aja Itu Kawaid Ansori dari Bangkalan Kesini apa? Dari Bangkalan jauh-jauh kesini Untuk apa? Untuk tanda tangan kontrak Pentraknya apa itu? Pentrak Club Madura United Baru ada tanda tangan Dari Bangkalan kesini untuk tanda tangan Pentrak sebagai pemain Madura United Ya sama juga Ini dari Pemerkasan Namanya siapa? Eric Gamis Sanjaya Eric Gamis Sanjaya Gamis itu baju bukan Baju Gamis bukan Eric Gamis Sanjaya Sama kesini juga sama Tanda tangan kontrak Kalau ini? Maulana Ramadhan Maulana Ramadhan Melahir bulan Ramadhan Berarti ibunya Buasa dulu Sama juga tanda tangan kontrak Oke Tiga orang ini adalah Pada awalnya dia belajar Di Madura United Football Academy Atau di akademinya Madura United Mas itu berapa? Ikut di Madura United Academy Madura United Academy saya masuk Tahun 2019 2019 ya Kalau Eric? Tahun 2020 2020 Kalau Tahun 2019 2019 Oke Masuknya Masuk di usia berapa di MUFA? Dulu pertama kali saya masuk di U19 U19 ya U19 Waktu itu kan U17 U19 U21 Kalau Eric? U18 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 Oke Setiga orang ini Secara khusus Oleh tim latih Madura United Direkomendasikan untuk Promosi Ke Tim Senior Madura United Jadi hari ini baru saja Mereka tanda tangan kontrak Itu berapa lama sih Durasi kontraknya? Per tahun atau Berapa tahun? Durasi kontraknya Satu tahun Satu tahun Akan diperbarui per tahun Iya Oke Berarti Nanti tahun depan bisa saja Ada penambahan nilai kontrak ya Ini minatnya Amin Ini masih di Mas Maulana Romadun Iya Kok dipanggeli Oh siapa? Madun Madun Kenapa? Nama singkatan Madun Maulana Romadun Madun Maulana Romadun Hehehe Hehehe Oh gitu Ya Usia sekarang berapa? 19 tahun Oh 19 tahun Sebenarnya masih bisa masuk di Madula United U20 ya Tetapi sudah dipromosikan ke Senior Erik juga usiannya berapa? 19 tahun 19 tahun Kalau Mas Soed? Sudah 22 22 tahun Oke Ini posisinya Posisinya Mas Soed apa? Saya sebagai keeper Penjaga gawang Ibar Oke Dia penjaga gawang Kalau Erik apa? Wing back kiri Wing back kiri Back kiri Wing back kiri Wing back kiri Wing back kiri Oke Kalau Anu? Siapa? Madun ini? Midfield Kalau bahasa Indonesia nya apa? Belandang Belandang Bukan belandangan ya? Bukan Sejak Tandatangan kontrak Bukan belandangan lagi Hahaha Sudah jelas ya? Oke Eh Ngomong-ngomong nih Sekarang Mas Madun ini Usianya 18 Kalau sudah Tandatangan kontrak Berarti sudah Dapat Pendapatannya Iya Itu nanti Gaji pertama Atau Uang muka Dari kontrak itu Mau dibilihkan apa nih? Mau dibilihkan Oh Saya Tidak mau Membeli Iya Pak Sejujurnya Pertama Saya dapat Terima kasih ke orang tua Oh Dikasihkan ke orang tua Orang tua Orang tua yang laki-laki Atau perempuan Semuanya Mau dikasih semua Enggak lah Saya pegang Satu juta Sedikit Sedikit Dia mau pegang sedikit Tapi nanti Dikasih ke orang tua Kalau Eric apa? Sama Bukan untuk tunangan Mas Bapak Ini kan sebenarnya sudah Sering Sudah mulai Memiliki income Pendapatan Dari sebuah bola Kalau yang tahun ini Direncanakan apa Muka Kontraknya Mungkin buat Syukuran dulu Syukuran dulu Kenapa harus Syukuran Setiap tahun Setiap tahun Setiap awal tahun Kalau sudah selesai Penandatangan kontrak Sudah Syukuran Oh Oke Nih ngomong-ngomong nih Ceritanya Kenapa memilih Menjadi pemain Sepak bola Itu coba jadi Yang paling tua dulu Mas Bawai Mungkin dari dulu Memang sudah Mau jadi Pemain sepak bola Karena Sudah hobi ya Dari kecil Oh hobi Hobi dari kecil Terus Datkan ikut SSB SMP Dulu latihan di SSB Basoka Kamal 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 Terus Mulai beranjak SMP SMP Saya sudah ikut Komunisi Bupati K Sudah mulai Juara-juara anak Mulai dari situ Saya sudah Oh iya Saya mau Melakuni Oh Akhirnya Karena juara Akhirnya mau serius Tuk Itu Punya bola sendiri Sekarang Sudah Sudah Takutnya hanya punya sepatu Tapi Bolanya tidak punya Oke Oke Jadi Memang sudah sejak kecil Sudah main bola Sudah sejak kecil Oh Ada yang mau latih Waktu kecil Ya ada Dulu Banyak pelatih saya Tapi pelatih di SSB saya itu Baju bali Oh Baju bali Oke Oke Itu kan Nih Helbang kalah Kan latihannya Dulu itu Kenapa Mau ikut di Madura United Academy Gimana ceritanya Dulu ceritanya Pas Masuk 2017 Saya ikut seleksi di Munjokerto buat Piana Surati Ya Surati Dari sana Saya Punya keinginan buat Lebih Profesional lagi Terus ada Pembukaan Madura U19 Saya Seleksi pertama 2017 Saya tidak masuk Terus 2019 Baru masuk Oh jadi pernah gagal 2018 Gagal Sekarang Masuk lagi Ya 2018 Gagal Kemudian setahun latihan Namanya Masuk lagi Bisa masuk Dari Bangkalan Ke Pemekasan Sudah izin ke orang tuanya Latihan Sudah Sudah Orang tua mendukung Penuh Terus Itu waktu Latihan-latihan Matangnya Gimana Dulu pas seleksi Saya PP PP Jadi makan Setiap hari Ya Setiap Bawa makan Bawa makan juga Dari rumahnya Ya Ini perjuangan Nek Eric Gimana Eric Ini bukan Eric Tong Ya Oke Eric Gimana nih Kok bisa jadi Pilih Pemen sepak bola Orangnya suka Lari-lari Gimana Ya Soalnya Dari kecil Sudah suka Main bola Di rumah Itu Kecil-kecilnya Ingat umur berapa Umur berapa 7 tahun Sejak umur 7 tahun Artinya Sudah Main bola Waktu itu Umur 7 tahun Bola plastik Bola plastik Bola plastik Terus Gimana nih prosesnya Hingga kemudian serius Setelah Ya Ya Pas SD Kelas 5 Ada Pelatih dari SSD Besar Kesana Katanya Disuruh Latihan Ke Besar Jadi ikut Latihan Terus Ya Sampai Sekarang Ceritanya nih Kok bisa masuk di Madura United Academy Gimana prosesnya Ikut seleksi juga Enggak Saya ikut Pro-proc Lalu langsung masuk ke Madura U20 Oh jalurnya Masuk di Tim Pro-proc Pemakasan Kemudian masuk ke proyeksi Untuk Ke U20 Oke Jadi ini Jalurnya memang sudah Jalur Sama juga ya Prosesnya Dari Ada Persaingan di Tim Pro-proc Seleksi 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 Ini sama Oke Tapi saya Seleksi ke U18 U18 Cuman Akhirnya Hari ini Dipilih di Tim Senior Ngomong-ngomong nih Latihan di Madura United Academy Siapa Pelatihnya Coba bisa disebutkan Mas Bawa Siapa aja pelatihnya Dulu Pas 2018 Itu Pekuciwan Kut Setiawan, ada Kut Rahmat dan Komengkasan terus Kut Ibnu, ada Kut Wandi, Iwan Setiawan, kalau Erick siapa yang diingat pelatihnya siapa aja? Kut Wenedi, Wenedi Purwito, sama itu seangkatannya? Kut Rahmat, Kut Rahmat juga, itu serius nggak latihannya di Modula United Akademi itu? Serius, yang maksudnya serius mau berlatih, nggak, sistem pelatihannya gimana? Kalau latihan 5-2 kali ini gimana? Ada jadwal, misalnya latihannya setiap 3 hari atau gimana? Iya ada jadwal, dalam satu minggu 3 kali latihan, kalau Erick juga sama ya, kan beda tim ini? Iya, kalau U20 latihan setiap hari, soalnya pertandingan itu setiap hari Sabtu, setiap minggu Oh, satu minggu lah pertandingan, U20 latihannya sama juga? Sama, juga sama, setiap hari Latihan setiap hari? Latihan setiap hari Pagi-sore apa, Pak? Pagi 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 Ini ngomong-ngomong kalau disuruh angkat beras itu, satu karung itu kuat nggak? Kuat Oh, kuat ya Di bawah lari nggak? Hanya kuat naga aja? Boleh Boleh juga? Boleh dicoba, oke Nanti kita coba-coba ya Anjung-anjung sama saya Oke Eh, saya pengen tahu nih Waktu di Modula United Academy Pertandingan paling jauh perjalanan ke mana saja? Itu yang pertama ya Dan pengalaman bertanding di luar itu lawannya siapa? Coba Mas Fawai dulu ya Mungkin pertandingan yang paling jauh itu di Kalimantan ya? Kalimantan Dengan siapa? Dengan Baritu 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 Putra Itu naik pesawat juga? Ya, naik pesawat Bukan naik kapal? Enggak Oh, itu pertandingan pertama? Kalau pertandingan pertama ke luar? Pertandingan pertama ke luar? Pertandingan pertama ke luar? Kawan Persi Kawan Persi Kawan Persi Kalau Mas Fawai Eh, juga sama Oh, jadwalnya juga gitu Tapi beda tahun Ini sama satu tim apa? Satu tim Satu tim Kalau ini Siapa? Madun ini Yang pertama kali tanding ke luar Madura itu Dengan siapa? Dengan Baritu Putra Sama juga? Oh, bukan sama Maksudnya dengan Baritu Putra Di Kalimantan Di Kalimantan Sebelum-sebelumnya pernah bertanding ke luar Madura? Pernah Tapi gak sejauh Sampai Kalimantan gitu Oke Saya pengen tau nih Ceritanya ergi Apa Madun? Pas naik pesawat itu gimana nih Perasaannya nih? Hahaha Ya Ada rasa Takut lah Soalnya baru Pertama kali ini pesawat Pas Nah Apa? Mau terbang Harusnya Apa? Dada itu kebuteran Takut Sudah rasa takut Ini saya naik pesawat Jadi Ternyata Telah naik atas Biasa-biasa Ya Habis itu Sudah pesawat landing Nampak bandara Telepon Mak sudah naik pesawat Gitu gak? Begitu Sama gitu? Ngasih kabar Sudah selesai Sudah bandara Bukan nano Mak sudah naik pesawat Gitu Oke Saya tanya perasaannya Ketika Bermain pertama kali Dengan Tim Yang Tim profesional juga Di Kayak dari itu Persif Itu dimana nih? Perasaannya Siapa dulu nih? Siap Eric itu dulu lah Siap Pas lawan Persif Itu dimana nih? Terangkat ke sana Ke Bandung Kemudian naik Lawannya Persif Itu dimana nih? Ya beda Apa? Atmosfernya Pertandingan itu Beda Sama Ceratin Itu beda Lebih Tegang Liga Satu Karena tegang Sampai kalah Gitu 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 Tapi juga Sama gimana nih? Sama Atmosfernya Pasti beda ya? Terus Ada rasa bangga Bisa Melawan Team Sekelas Persif Meskipun Hasilnya Agak memasukkan Yang lebih Sudah Masih Yang maksimal Kalau Madun Itu dimana? Ya Pastinya Berbeda juga Seperti bagi Setiap pertandingan Ya Pasti Laun Persif Tentunya Wuh Launnya Persif Pastinya kan Teman-teman Wuh Launnya Persif Pasti Ada rasa mender Biasanya Enggak Gak ada rasa mender Tetap Ada Kemudian Wuh Ini lawan harema Oh iya Ada bayangan gak Bahwa kalian itu Akan bertanding Dengan mereka Ini Ada bayangan nih Saya akan bertanding Dengan harema Akan bertanding Ada bayangan gak Dulu Maksudnya Waktu latihan Latihan Memang sudah ada mimpi Ya Begitu Besok kalau main di senior Berarti punya Harapan juga Saya Kalau dengan harema Harus bermain Pastinya punya harapan Punya harapan Temawan Semoga 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 Semoga